Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Salam Rahayu Mari saat ini kita akan belajar bagaimana caranya Mengubah pecahan biasa menjadi kebentuk persen Dengan sangat sederhana Dan dengan sangat mudah Mari kita ikuti trik seperti ini Mari kita mulai Ya, persen menggunakan simbol atau lambang seperti ini Ya, seperti itu Kemudian ada juga orang yang menggunakan lambang Misalnya seperti begini Nah, kalau lambang seperti ini Ini maksudnya supaya cepat saja Tapi yang baku adalah Nol atau O garis miring O Seperti itu Itu adalah lambang dari persen Kemudian sekarang Apa itu persen? Persen itu artinya adalah per seratus Sen itu seper seratus rupiah Jadi kalau persen itu artinya per seratus Jadi kalau sebuah pecahan akan diubah menjadi Kebentuk persen Itu sama saja dengan kalau kita mengubah Pecahan itu menjadi pecahan dengan penyebut seratus Dengan penyebut seratus atau per seratus Contoh misalnya Contoh yang pertama Empat puluh tujuh per seratus Ini Empat puluh tujuh per seratus itu Sudah empat puluh tujuh per seratus Jadi ini kalau kita ubah ke bentuk lain Ke bentuk persen Itu ya akan menjadi empat puluh tujuh persen Seperti begitu Karena persen sendiri artinya adalah per seratus Jadi kalau sudah empat puluh tujuh per seratus Ya sama dengan empat puluh tujuh persen Kemudian sekarang Yang lain misalnya Satu per dua Ini kita sebut dengan setengah ya Dengan setengah Kalau kita akan mengubah menjadi bentuk persen Maka kita harus mengubah pecahan setengah ini Menjadi pecahan yang penyebutnya seratus Nah kalau kita akan mengubah pecahan menjadi Pecahan setengah menjadi per seratus Itu kan dengan mudah caranya begini Seratus dibagi dua Kalikan dengan satu Seratus dibagi dua adalah lima puluh Kali satu itu lima puluh Nah kalau sudah didapat seperti itu Lima puluh persen Karena tadi kita tahu bahwa Persen itu artinya persen Berarti ini sama dengan lima puluh persen Mudah kan Bagaimana sekarang Kalau misalnya Tiga Per empat Sama dengan Berapa persen Kalau kita ubah ke dalam bentuk persen Nah seperti tadi dikatakan bahwa Pecahan ini Harus diubah Menjadi pecahan Dengan penyebut Seratus Nah begitu ya Nah sekarang Untuk mengubah Tiga per empat Menjadi Per seratus Menjadi penyebut seratus Caranya tadi Iyalah dengan cara Seratus Dibagi empat Kita kalikan dengan tiga Mudah kan? Seratus dibagi empat adalah Dua puluh lima Kali tiga Itu Tujuh puluh lima Kalau kita sudah dapat Tujuh puluh lima persen Ya kita Tulis bentuk lainnya Adalah Tujuh puluh lima Persen Mudah kan? Ya Sekarang misalnya Contoh lain Contoh lain Adalah Tiga Atau ya Enam lah Enam per Dua puluh lima Nah misalnya seperti begitu Soalnya adalah Enam per Dua puluh lima Akan diubah Menjadi bentuk persen Nah Seperti tadi Bahwa Persen itu Artinya Per seratus Berarti Kita mengubah Pecahan Enam per Dua puluh lima Ini Menjadi pecahan Yang Penyebutnya itu Seratus Begitu Nah Sekarang Kita mengubah Pecahan Enam per Dua puluh lima Ini Menjadi Pecahan Dengan penyebut Seratus Caranya Seperti tadi Yaitu Penyebut ini Penyebut seratus Dibagi Dua puluh lima Kemudian Kita kalikan Dengan Pembilangnya Seratus Dibagi Dua puluh lima Adalah Empat Empat Kita kalikan Dengan enam Itu Dua puluh Empat Kalau kita Sudah dapatkan Bilangan Dua puluh empat Per seratus Itu ya Tinggal Kita tulis Kedalam bentuk Persen Menjadi Dua puluh Empat Persen Nah Mudah kan Ya Karena apa tadi Karena Per seratus Itu artinya Persen Nah Jangan lupa itu Jadi kita ulang Bahwa Caranya itu sangat sederhana Dan sangat mudah Oleh karena apa Tinggal mengubah Pecahan biasa tadi Menjadi pecahan Yang Penyebutnya itu Seratus Kemudian Coba kita Bentuk lain Misalnya Tiga Per Dua puluh Lima Nah Misalnya seperti begitu Tiga Per dua puluh lima Kita akan ubah Tiga Per dua puluh lima Itu Menjadi sebuah pecahan Yang Penyebutnya Seratus Cara untuk Mengubahnya Seperti tadi Sama Pembilang baru Dibagi Pembilang lama Kalikan dengan Penyebut Pembilang baru Seratus Dibagi Dua puluh lima Itu Kita dapatkan Empat Empat Kita kalikan dengan Tiga Itu sama dengan Dua belas Kalau kita sudah Dapatkan Dua belas Per seratus Dan kalau kita Tulis Kedalam bentuk lain Kedalam bentuk Persen Ya Dua belas Persen Mudah kan Nah begitu Jadi Jangan lupa Membuat Pecahan biasa Menjadi persen Itu caranya Ialah dengan cara Seratus ini Penyebut yang baru Kita kalikan dengan Penyebut Kita bagi dengan Penyebut lama Hasilnya Kita kalikan dengan Pembilang Contoh lain Misalnya Delapan Per Dua puluh Lima Seperti itu Ini akan kita Menjadi seratus Menjadi penyebut Seratus Seperti tadi Seratus Dibagi Dua puluh Lima Kita kalikan dengan Delapan Jadi Seratus Dibagi Dua puluh Lima itu Empat Kali delapan itu Tiga puluh Dua Kalau kita sudah Dapatkan Bilangan Menjadi Perseratus Itu Kalau diubah Menjadi Bentuk persen Ya Tinggal tuliskan Aja Pembilangnya Tiga puluh Dua Persen Karena Tiga puluh Dua persen Sendiri Artinya Adalah Tiga puluh Dua Per Seratus Bagaimana Kalau begini Misalnya Satu Setengah Akan Dijadikan Kedalam Bentuk persen Nah Untuk ini Kita akan Rubah Menjadi Pecahan Murni Ini kan Pecahan Campuran Pecahan Campuran Ada Maksudnya Ada Bilangan Satuannya Dan ada Bilangan Pecahannya Nah Caranya Bilangan Satu Setengah Ini Kita Jadikan Dengan Per Dua Semuanya Per Ini Per dua Semuanya Sekarang Dua Dua Kali Satu Ditambah Satu Dua Kali Satu Adalah Dua Ditambah Satu Adalah Tiga Tiga Per Dua Kemudian Setelah Tiga Per Dua Kita Akan Buat Menjadi Penyebut Seratus Begitu Sekarang Caranya Seperti Tadi Seratus Dibagi Dua Kita Kalikan Dengan Tiga Seratus Dibagi Dua Adalah Lima Puluh Lima Puluh Kali Tiga Adalah Seratus Lima Puluh Kalau Kita Sudah Dapatkan Bilangan Seratus Lima Puluh Per Seratus Ya Ini Kalau Kita Tulis Kedalam Bentuk Persen Kedalam Bentuk Persen Ya Ini Seratus Lima Persen Mudah Kan Jadi Sekali lagi Bahwa Trik Untuk Mengubah Pecahan Biasa Menjadi Pecahan Persen Itu Dengan Cara Mengubah Pecahan Menjadi Pecahan Dengan Penyebut Seratus Karena Pecahan Dengan Penyebut Seratus Artinya Persen Maka Kita Tinggal Tuliskan Berapa Pembilangnya Kemudian Persen Contoh Tadi Yang Nomor Ini Adalah Delapan Per Dua Puluh Sama Dengan Kita Ubah Menjadi Bilangan Dengan Penyebut Seratus Seratus Dibagi Dua puluh Lima Itu Empat Empat Kita Kalikan Dengan Delapan Itu Didapat Tiga puluh Dua Didapat Tiga puluh Dua Persen Yang Sama Dengan Tiga puluh Persen Mudah Kan Ya Kiranya Ini Berguna Untuk Kita Semuanya Semoga Anda Membuat Anda Mudah Tengan